Halo Sobat MW, saya Alan dari Media Works Makan Baru, Marketing Mesin Rhinotech. Di sini saya akan menjelaskan mesin press topi RTT04. Di sini mesinnya ada single press, single molding atau double molding juga ada. Kegunanya sendiri untuk press topi dan untuk press logo, contoh di bagian pundak, di bagian belakang, bisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk mesinnya sendiri. Di sini ada terdapat tombol on off, tombol power ya, ini untuk mainboard. Untuk settingan suhu, itu tekan yang ini, bisa ditambah, bisa dikurangi. Setelah selesai nih, ketika lagi untuk tombol timer, bisa tambah, mau 12 resi bebas. Sesuai bahan yang dipakai. Setelah kita setting, kita tunggu dulu suhunya naik 150 derajat. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk media yang bisa di custom pakai RTT04. Salah satunya itu topi. Untuk sablonnya sendiri, kita pakai bahan yang RTT04. Di mana sablon ini termasuk yang lagi viral lah. Sekarang kita lanjut ke proses press topi. Untuk masukinnya, ini pas dengan topinya. Setelah dimasukin, di sini ada penguncinya nih. Pengunci di mana topi akan lurus, sesuai dengan medianya. Baru deh, kita masukin bahan sablonnya. Baru kita press. Nah, kita tunggu waktunya jalan sampai habis. Setelah alarmnya berbunyi, itu tandanya mesin harus diangkat. Nah, untuk hasilnya sendiri nih, kita tunggu selama 3 detik deh. Kalau bisa, digosok-gosok dikit, biar lain-lain semua. Ini customnya kita tunggu, agak dingin dulu. Karena prinsipnya DTF itu ada yang hot fill, ada yang full. Ini untuk padnya itu full. Nah, setelah dingin, kita akan buka masking-nya atau pad film-nya. Dengan secara perlahan. Kurang lebih, hasilnya kayak gini. Cuma, kita butuh finishing satu kali lagi. Press satu kali lagi, supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, sama seperti tadi. Untuk waktu yang sendiri itu 12 detik. Dan suhunya tetap 150. Nah, inilah dia hasil jadinya. Pakai mesin press RTT04. Itu tadi penjelasan dari mesin press RTT04 dari Renotech. Untuk komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar kita. Di Instagram, Media World Sukses Pekan Baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.